Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo halo para pecinta sinetron cinta setelah cinta dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama Bang Mimin Sarnin Yang akan memprediksi teleler cinta setelah cinta episode nanti malam Yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys Oke guys kita langsung aja ke pembahasan Di adegan sebelumnya terlihat Arya yang telah melihatin Tante Setia Namun disitu Tante Setia telah ketabrak sebuah kendaraan motor dan Arya pun langsung berteriak Arya berteriak minta tolong keluarga karena mamahnya Starla yaitu mertuanya Arya telah tertabrak sebuah kendaraan motor dan langsung koma Di sisi lain setelah Arya mendekati disitu tiba-tiba ada yang memanggil dan berkata Arya kamu anak aku Dan disitu adalah Rudok Di sisi lain Pak Rudok setelah mendekati Arya dan dia berkata seperti itu Arya pun sangat terkejut setelah mendengar suara Pak Rudok memanggil nama Arya adalah Arya anak aku Singkat cerita terlihat disitu posen anak buah si tangkurak Ruben Kusnadi yang telah berkata kepada Ruben bahwasannya Jauhin Starla dan jangan dideketin perempuan seperti itu Mungkin itu ada benarnya Arya berkata seperti itu bahwa Arya telah melihat tentang pembicaraan Starla bersama istrinya Pak Joni Di sisi lain terlihat disitu Nikotin yang mana Nikotin telah berdua bersama Mimi Namun di sisi lain disitu Ayumi yang telah melihatinya baru aja dia minta maaf dan berkata seperti itu kepada Ayumi Namun disitu Mimi pun telah berdua dengan Niko Di adegan selanjutnya terlihat Starla yang sangat terkejut sekali setelah mendengar kabar buruk dari suaminya tentang Tante Maya Ya mamanya disitu Starla sangat panik dan setelah semuanya tahu dan langsung berangkat ke rumah sakit Di sisi lain disitu Pak Ardi Starla dan Sakti dan kawan-kawannya semua Tante Epa pun datang ke rumah sakit untuk melihat keberadaan dan kondisi Tante Maya Di situ Tante Maya telah koma dan belum sadarkan diri setelah dibawa ke rumah sakit dan Starla pun bertanya kepada suaminya Arya Kenapa Mama Sintia kok bisa seperti ini Namun Arya pun menjelaskannya tidak tahu karena dia melewat tiba-tiba Tante Maya sudah tergeletak tak berdaya Di adegan selanjutnya disitu terlihat Ayu yang telah disengkap di sebuah gudang oleh seseorang Dan disitu Ayu tidak berdaya walaupun gimana bentuknya dengan cara Nasib Ayu yang sedang disengkap oleh seseorang di sebuah gudang Nah oke guys sebelum lanjut Mimi sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe nya Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini Dan jangan lupa juga ya guys tonton terus video ini sampai habis Agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita Dan mari kita doakan para pemain dan krum sinetron cinta setelah cinta ini Agar diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya Dan doakan juga ya bunda dimanapun kalian berada sinetron cinta setelah cinta ini Agar selalu bertengger di retim nomor 1 Dan jangan lupa bunda dari sabang sampai merauke doai dukung terus channel ini Agar channel ini seperti channel para tetangga Oke guys kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya Dimana disitu terlihat Arya yang sangat bingung sekali untuk menjelaskan pertanyaan Starla suaminya dan juga Pak Pardi dan juga Tante Epa Yaitu mamanya Arya Disisi lain Arya pun sangat bingung Karena disitu tiba-tiba Tante Maya pun sudah tergeletak keadaan pingsan Namun yang aku herankan tiba-tiba ada yang menyebut Arya sambil memanggil Arya dan dia pun mengatakan Arya adalah anak aku Disitu semua diceritakan oleh Arya kepada Pak Arni dan juga mamanya Disisi lain Pak Arni serba terkejut setelah dengar cerita Arya tentang Rudok Namun mungkin itu Rudok pun tidak tahu siap-siap apa Rudok itu tidak tahu bahwa ayah kandungnya Arya Maka dari itu semua ini dirahasiain dulu Jangan sampai Arya tahu tentang Rudok sebagai ayah kandungnya Karena Pak Pardi pun akan menjaga perasaan anaknya yang disebut anak asli Sekarang telah terjadi Rudok adalah ayah kandung Arya Nah oke guys disisi lain disitu Rudok pun sangat senang sekali setelah melihat Arya Dari kedekatan karena sekian lama dari bayi Mungkin dari lahir baru melihat yang namanya Arya sudah dewasa dan sudah mempunyai anak Disitu nasibnya Ayu yang tidak mungkin tidak akan tertolong Karena Ayu telah disekap oleh seseorang yang begitu jahat sekali Mungkin itu suruhan dari si Tangkurak Ruben Khusnadi Apapun suruhan dari Dede Starla yang akan menyingkirkan Ayu Sebagai pelakor di sekitar keluarga Starla Maka ada itu Dede Starla pun nekat Untuk membalas dendam siapa yang akan menjahati dirinya Bersama Arya Dede Starla tidak akan tinggal diam Nah disisi lain Kekacauan dan keributan di rumah sakit Masalah kecelakaan Mamanya Dede Starla Starla pun langsung semaput pingsan Dan semua sangat terkejut Nah oke guys mungkin sampai disini dulu cerita sinetron cinta setelah cinta Yang akan tayang nanti malam hanya di SCTP 1 untuk kita semua Jangan sampai terlewatkan di adegan-adegan selanjutnya Nanti malam hanya di SCTP 1 untuk kita semua Namun sebelum Mimin pamit Mimin minta maaf Apabila mana ada kata dan cerita kurang pas di hati para bunda Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya Karena Mimin tas ngabuda rada balelol Maka dari itu Mimin minta maaf Nah sekarang Mimin pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menunaikan ibadah puasa kepada para bunda Dimanapun kalian berada Sebentar lagi kita akan menuju ke hari raya Idul Fitri Minal Aijin Wal Fahidin Mohon maaf lahir dan batin Terima kasih Bye 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 bye